Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Mas'ud masih belum bisa memastikan lokasi lahan di Kabupaten Penajam Pasir Utara yang nantinya akan dibangun menjadi ibu kota negara. Menurutnya pemerintah pusat sengaja tidak memberikan lokasinya, guna mencegah aksi maklar tanah dan para spekulan. Menurut Ghafur, pemerintah pusat baik dari Presiden hingga Kementerian Bapenas pasti sudah mengantongi hasil kajian-kajian yang sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu. Dan pemerintah pusat sengaja hanya mengumumkan pemindahan ibu kota negara berdasarkan lokasi nama Kabupaten saja, bukan titik koordinatnya. Hal itu menurut Ghafur adalah salah satu langkah yang tepat. Untuk kolokasi lahan, saya rasa kita tinggal tunggu dari perintah Bapak Presiden kita, Insinyur Jokowi Dodo, dan tentunya sudah ada kajian dari Bapak Penas dan tim-tim ahli mereka. Dan ini juga mungkin sampai saat ini kan kita masih dirahasiakan. Tentulah mungkin dirahasiakan karena mungkin akan menjadi ada plus dan minusnya. Minusnya itu akan menjadi banyak maklar tanah dan lain-lain. Dari Penajam Pasir Utara, Mukmin Ajis, Ainews melaporkan.